Pengisian PJ Kepala Daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu 2024. Selain berkenaan dengan PJ, Kepala Daerah, Kepala Desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan pemohon, khususnya terkait dengan netralitas aparatur penyelenggara. Equal hal tersebut didasarkan pada fakta di persidangan, terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait dengan netralitas PJ Kepala Daerah, karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, pengerahan Kepala Desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan. Setelah membaca keterangan bahwa seluruh fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ Kepala Daerah dan pengerahan Kepala Desa yang terjadi, antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Ada pun bentuk tidak netralan PJ Kepala Daerah, diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih, dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peragak kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ Kepala Daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi Kepala Desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknaturalan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap lapor yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknaturalan tersebut, KASN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ Kepala Daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formal atau material. Namun, Bawaslu tidak memberitahu kekurang lengkapan syarat dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ Kepala Daerah termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!